dan terlebih lagi menyedihkan ada kuburan-kuburan yang tidak ada isinya orang datang ke situ contoh kuburan Mbah Priuk saya kemarin mengisi di pelabuhan di Priuk sana sampai Mui Majelis Ulama Indonesia Jakarta Utara mengeluarkan buku khusus bahwasannya dalam kuburan Mbah Priuk tersebut sudah tidak ada Mbah Priuk tapi sampai sekarang orang keramatkan sampai terjadi pertumbuhan darah kadang-kadang membelak kuburan yang tidak ada isinya orang Indonesia kalau kita mau cari uang mudah Anda taruh di pinggir jalan ada pelang 200 meter kuburan Mbah-Mbah ini tempat berkah itu sudah Anda bikin-bikin kuburan mainan orang masih rame ke situ kasih bunga-bunga karena orang sebagian orang seperti itu, kasihan karena tugas kita adalah mengingatkan mereka jangan sampai seorang meninggal dalam kondisi minta-minta kepada mayat minta-minta kepada arwah kepada ruh-ruh minta-minta kepada jin minta-minta kepada malaikat ini semua kesyirikan berdoa hanya kepada Allah saat Anda menghinakan diri Anda mengangkat kedua tangan menangis itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang kalau di masjid tidak bisa menangis waktu minta-minta kuburan menangis ini bagaimana? salah terima kasih telah menangis terima kasih telah menangis terima kasih telah menangis